Intro Halo everybody kembali lagi bersama gue Wayan Di channel Wayan Project Oke apa kabar kalian semua Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Mesa Oke jadi kembali lagi bersama gue Jadi di project kedua kali ini Gue mau nganti setir Jadi gue mau nganti setir di mobil gue Jadi ini dia setirnya Jadi ini setir lokal Setir lokal merek Takata Jadi ini lokal ya Buatan Indonesia Oke tapi sebelum kita lanjut Buat kalian semua yang baru masuk di channel gue ini Agar bisa mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue Nah oke jadi disini gue bukan cuma nganti setir aja ya Jadi disini gue juga nganti sekalian QR setirnya cuy Atau Quick release nya cuy gitu Bahasa kerennya quick release cuy Jadi seperti apa itu untuk QR nya Ntar gue ambil cuy Nah ini dia cuy Untuk QR nya dari sparko cuy Ntar kita buka dulu ya cuy Disini gue ngambil warna biru cuy QR sparko warna biru cuy Ntar Ini bisa dicabut pasang gitu ya cuy Jadi ini cuy Jadi ini fungsinya untuk Cabut pasang di setir aja Gimana gitu ya cuy Jadi untuk variasi-variasian gitu lah Nanti agar setirnya ini Bisa dicabut gitu ya cuy Nggak perlu menggunakan Kunci-kunci gitu untuk nyabutnya cuy Jadi ini fungsinya ya seperti itu cuy Kita pasang terus nanti Kalau kita mau nyabut setir Kita tinggal tarik dan tercabut cuy Oke jadi seperti itu cuy Nanti gue lihat di pemasangannya aja cuy Nah jadi untuk boss kitnya Ini gue ganti boss kit yang dari HKB ya cuy Ini merek HKB cuy HKB sport Ini untuk boss kitnya juga gue ganti ya Nah ini dia cuy Ini lagi sambungannya cuy Oke jadi untuk setirnya ini Setir lokal tak kata Jadi ini bahannya besi Dan untuk ininya lingkarannya ini dari kayu cuy Nah oke jadi untuk harga disini gue jelasin Ini untuk boss kit HKB nya Ini gue dapat di harga Rp75.000an cuy Belum termasuk ongkir ya Jadi disini gue nyebutin harga Belum termasuk ongkir Kalian bisa cek di Shopee cuy Oke itu boss kit Rp75.000an Dan untuk setirnya ini Rp150.000an cuy Oke jadi untuk QR sparko nya ini yang paling mahal cuy Ini Rp270.000an cuy Wow lumayan cuy Oke jadi tanpa basa-basi Sekarang kita langsung ke pemasangan aja ya cuy Agar tidak berlama-lama Kita langsung ke pemasangan cuy Oke let's cek itu Oke jadi untuk tahap yang pertama Disini kita bakal buka untuk bagian tutup klaksonnya cuy Jadi ini tutup klakson yang ada di setirnya cuy Untuk membukanya itu kita tinggal tarik secara keras di bagian belaksonnya sini cuy Kita tarik secara keras Tarik dua kali nanti akan tercabut cuy Tapi untuk Nariknya nanti bakal bunyi klakson lumayan lama cuy Jadi gak apa sih Jadi kita tinggal tarik aja Dan ini tadi gue sudah tarik cuy Agar gak bunyi klaksonnya gitu ya cuy lama Jadi sekarang kita tinggal tarik Tarik seperti ini Oke Jadi sudah tertarik Sekarang kita buka Bautnya bagian situ cuy Jadi disini gue menggunakan kunci 19 cuy 19 Untuk bautnya disini ada satu Tadi juga gue sudah buka cuy Jadi sekarang kita tinggal copot aja cuy Oke jadi ini dia bautnya cuma satu Oke jadi untuk narik setirnya itu Jadi kita tinggal tekan-tekan bagian belakang sini Pukul-pukul gitu Nanti dia akan tarik gitu ya cuy Nah ini gue tadi sudah tekan-tekan dan pukul-pukul Jadi sekarang kita tinggal tarik aja cuy Sudah tercabut cuy Oke jadi untuk setirnya sudah tercabut Oke jadi jika setirnya sudah tercabut Sekarang tahap pertama kita pasang Baut kitnya cuy Ini dia baut kitnya Dan ini baut-bautnya Kita pasang baut kitnya terlebih dahulu Untuk pemasangannya seperti ini Jadi disini ada titik topnya ya cuy Jadi ini yang di bagian atas Oke Oke jadi untuk baut kitnya sudah terpasang Sekarang kita pasang bautnya Baut yang tadi Kita masukin dan kita kencangin sekarang Oke jadi jika bos kitnya sudah terpasang Sekarang tahap kedua kita pasang QR-nya cuy Ini dia QR atau quick release-nya cuy Jadi untuk pemasangannya kita copot terlebih dahulu Kita ambil yang bagian bawahnya dulu cuy Lalu untuk laksonnya kita sambung Nah oke jadi untuk Sambungan quick release-nya yang ke mobilnya ini Sudah terpasang cuy Jadi sekarang kita tinggal pasang yang ke setirnya nih cuy Oke jadi sudah terpasang seperti ini Oke jadi sekarang kita tinggal pasang setirnya Tapi jangan lupa untuk Soket klaksonnya kita pasang dulu ya cuy Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke jadi untuk setirnya sudah terpasang Seperti ini Jadi lumayan tinggi dia cuy Panjang Panjang ke belakang Oke jadi seperti ini Namun ini klaksonnya kok belum berfungsi ya cuy Mungkin ada kesalahan dalam pemasangannya Ntar gue coba cek-cek lagi ya cuy Itu masih ada rongga Jadi tadi sudah berfungsi untuk klaksonnya Namun sekarang mati lagi cuy Nggak tahu kenapa ini Ntar gue coba cek Jadi untuk kemasangannya seperti ini Ya lumayan ya cuy Menguras tenaga Nah jadi untuk quick release-nya Jadi disini tinggal tarik aja Tarik Nah copot deh cuy Oke jadi seperti itu Jadi untuk kemasangan Tidak-tidak dorong Tak sudah cuy Sudah terpasang lagi Oke jadi seperti itu Jadi posisinya Jadi agak Tinggi ke belakang dia ya cuy Namun untuk posisi gue nyetir sih Oke oke aja cuy Seperti ini Oke jadi untuk klaksonnya Ntar gue coba setting-setting ulang Mungkin ada kesalahan dalam Soket-soketannya cuy Ya maklum cuy Baru pertama kali ini cuy Masa gini-ginian Oke jadi Hanya sekian mungkin cuy Jadi next project Kalian tunggu di channel youtube gue aja cuy Oke jadi Sampai ketemu di video berikutnya Di project part 3 ya cuy Oke Jangan lupa like, comment, and share Ke teman-teman kalian Dan See you in the next video And goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax